Kali ini kita akan membahas Master Recode dari hero yang suka lompat dari tembok ke tembok, yaitu Link. Di sini Master Recode sudah expert dan chapter 4 juga sudah selesai ya. Terima kasih atas masukan dan saran dari teman-teman. Oke, mari kita bahas setiap chapternya. Halo, selamat datang di Omopus ID, membahas game Mobile Legends Bang Bang. Di chapter pertama, Link harus menggunakan Deviant Sword dari dinding dan memberikan 55.000 damage kepada lawan. Deviant Sword merupakan skill kedua dari hero Link. Skill ini dapat digunakan saat di darat maupun dari dinding. Saat Link menggunakan skill ini ketika dia berada di dinding, dia akan memberikan damage area kepada lawan. Memberikan damage dan slow kepada lawan di area tersebut. Oh iya, mungkin ada yang belum tahu ya. Skill 2 ini dianggap sebagai basic attack, jadi bisa mengaktifkan efek serangan dari item. Untuk chapter pertama ini, penggunaan skill kedua yang dihitung adalah yang dari dinding dan mengenai lawannya. Atau jalankan adalah kata lain dari luar biasa. Tidak ada yang lebih baik dari bermain pesawat. Lumayan. Lumayan. Di chapter kedua, Link harus membeli item Berserker Fury atau Endless Battle dalam 6 menit awal pertandingan. Mengapa sih Link disuruh beli item itu? Kita bahas satu persatu ya, barangkali ada yang belum tahu. Yang pertama, item Berserker Fury. Jika kita melihat skill pasif Link, Link memperoleh critical chance sebanyak 2 kali dari semua sumber. Nah, item Berserker Fury ini meningkatkan critical chance sebesar 25%. Jika dipakai Link, maka dia akan mendapatkan critical chance tambahan sebesar 50% ya. Selain itu, item ini meningkatkan 40% critical damage dan menambah physical attack sebesar 5% selama 2 detik. Yang kedua, item Endless Battle. Item ini memberikan tambahan stats yang lengkap dan dapat memberikan true damage dari basic attack dan skill kedua Link. Ya, skill kedua Link juga memberikan true damage, karena skill ini diangkat sebagai basic attack. Untuk chapter 2 ini, kalian prioritaskan aja salah satu dari dua item tersebut saat pertandingan dimulai ya. Waktu 6 menit ini, cukup lah untuk Link membeli salah satu dari dua item tersebut. Di chapter ketiga, Link harus menggunakan Tempest of Blades dan akumulasikan 12 skill. Tempest of Blades ini merupakan skill ultimate Link, di mana Link akan terbang ke udara dan tidak dapat diserang. Ketika mendarat, dia akan memberikan damage kepada lawan dan memberikan efek airborne kepada lawan yang berada di tengah. Untuk chapter 3 ini, killnya harus pakai ulti, yaitu kill saat Link mendarat di tanah dan memberikan damage. Jadi untuk mendapatkan poin chapter 3 ini, usahakan HP lawan sudah sekarat, dan sebisa mungkin lawan tersebut berada di area lingkaran dari ultimate-nya ini ya. Di chapter keempat, Link harus memberikan damage terbanyak dari kedua tim, dengan kematian yang paling sedikit saat pertandingan berakhir. Di chapter keempat ini tentunya Link harus bisa menjadi pemain kunci dari tim yang memberikan damage terbanyak. Dan juga harus mati paling sedikit ya. Chapter 4 ini memang susah ya, kuncinya Link harus sering memberikan damage kepada lawan. Tidak harus kill lawan tersebut ya, jika darah kalian sudah sekarat, kabur aja. Biar kalian tidak mati. Jika kalian kesulitan pakai Link Jungle, coba deh kalian pakai Link Inspire. Kalau ada yang mau build Link Inspire, bisa ditulis di kolom komentar, nanti aku buatin video item dan emblem yang aku pakai. Oke, terima kasih ya udah nonton video ini. Sekian Master Record dari Hero Link. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.